Gang Mendawai Jalan Imam Bonjol Pontianak memiliki julukan baru, yaitu Kampung Wisata Caping. Di kampung ini, sebagian besar warga mencari nafkah dengan membuat tudung kepala tradisional, yaitu caping. Caping dibuat dari anyaman daun mengkuang dan rotan. Salah seorang perajin caping, Hasan Karmana, telah 25 tahun menjadikan pembuatan caping sebagai mata pencaharian utamanya. Ia membekerjakan 49 perajin lainnya untuk membantu. Bahan baku pembuatan caping mereka datangkan dari Sungai Ambawang, Kebupaten Kuburaya. Kalau kerja capingnya ini sih, kalau menurut keturunan sudah sampai 3 keturunan ya. Cuman kalau yang saya pegang ini baru sekitar 25 tahun gitu lah. Ya kalau saya sih suka-suka aja, baik aja gitu kan, soalnya kan gak ada di kampung caping di daerah-daerah ini kan, apa di Kalimantan Barat ini, hanya satu-satunya dimendawai. Jadi kan kalau memang ada wisata mengangkat seperti itu kan saya lebih senang lah ya gitu. Dalam sebulan, warga kampung caping mampu menghasilkan sedikitnya 2.000 caping. Capping dijual dengan harga Rp180.000 hingga Rp210.000 per kodi. Dengan ditetapkannya kampung caping sebagai kampung wisata, warga berharap caping karya mereka lebih mudah dipasarkan. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak